Kita ke informasi selanjutnya, sodara polisi menangkap seorang pria berinisial B yang merupakan pemasok narkotika jenis sabu terhadap musisi Virgaun Putra Tambunan. Tersangka merupakan satu dari kru band yang dikelola Virgaun. Selain menangkap B yang menjadi pemasok narkotika untuk Virgaun, polisi juga menggeledah kamarnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan alat isap sabu dan puntung rokok ganja sintetis. Tersangka mengaku telah beberapa kali menjual narkotika kepada Virgaun. Dalam rilis, polisi menyebut Virgaun meminta kepada Bek untuk membeli sabu seharga 1,6 juta rupiah. Virgaun dan Be, serta satu rekan perempuannya berinisial PA, akhirnya ditangkap. Polisi menyita sabu dan juga alat isap. Polisi mengungkap Virgaun konsumsi narkoba untuk menurunkan berat badan. Virgaun pun meminta maaf kepada keluarga dan publik atas perbuatannya. Usai dihadirkan dalam rilis ketiga tersangka ini dibawa ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi. Yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba bertujuan untuk berobosan berat badan. Terhadap saudara PTM sendiri yang bersangkutan mengapui pernah mengkonsumsi narkotika pada tahun 2012, namun sempat berhenti dan baru mulai mengkonsumsi lagi pada tahun ini dan pada akhirnya diaman penyelidikan tugas. Dan akan untuk saudari PA sendiri yang bersangkutan baru pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan PTP. Ini Suki Badi ingin menyampaikan apa setindakan saya dalam penyelanggungan aku yang memahami pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di BIM. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah berdepan saya jadi masyarakat lebih baik lagi. Setelah melakukan asesmen, Virgoun bersama dua rekan yang mendapat rekomendasi untuk direhabilitasi selama tiga bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Jakarta. Polisi menyebut motif Virgoun menggunakan narkotika jenis sabu guna menurunkan berat badannya, sedangkan PA, rekan perempuannya menggunakan sabu untuk menjaga stamina dalam bekerja. Hasil daripada dalam perkara tersebut, ketiga orang ini kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita ajukan proses asesmen ke tim asesmen terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta. Dan pada hari ini sudah dikirimkan hasil asesmen dari BNN Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga tersangka dilakukan proses rehabilitasi selama tiga bulan.